Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial yaitu tentang virus Trojan yang mana kemarin saya baru saja mengalami virus tersebut pada komputer desktop saya dimana virus ini ternyata masuk ke dalam desktop saya ketika saya mendownload sebuah file yang ternyata di dalamnya itu ada virus Trojan nah sebelumnya kita berkenalan dulu ya sama virus Trojan virus Trojan itu yang saya tahu itu sebuah virus dimana virus ini itu dia sangat bergunanya itu seperti dia bisa mengambil data saya data komputer saya ketika dia sudah bisa mengakses sebuah komputer nah itu yang terjadi sama saya di komputer saya kemarin tidak dapat akun discord dan juga akun instagram yang ternyata selang beberapa hari discord akun Trojan itu masuk ke komputer ternyata akun discord saya digunakan untuk menyepam dan juga instagram saya ternyata digunakan untuk memfollow orang-orang sembarangan nah ternyata efek-efek virus Trojan ini ternyata dia bisa mengambil data-data yang ada di komputer dan mengaksesnya nah saat ini untuk masalah tersebut tersebut sudah teratasi ya dan disini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang bagaimana saya mengatasi virus Trojan tersebut pada komputer saya pertama mengapa saya mengetahui virus Trojan tersebut disini saya merasakan bahwa komputer saya lambat sekali tidak seperti biasanya disini saya biasa menggunakan untuk editing video menggunakan untuk tugas kuliah seperti rapid miner dan lain-lain itu tidak pernah lambat gitu namun ketika si Trojan itu masuk ke komputer ternyata komputer itu menjadi berat dan susah sekali untuk digunakan dan bahkan sampai melakukan restart beberapa kali nah setelah itu saya lakukan scanning pada komputer ternyata terdapat virus yang pertama yang bernama Trojan nah disini saya akan membagianya pada teman-teman untuk step by stepnya yang pertama disini saya menggunakan pengamanan atau fitur pengamanan bawaan dari Windows yakni Windows Defender jadi pertama saya melakukan dulu scan menggunakan Windows Defender caranya silakan teman-teman ketikan pada pencarian ketikan security nah masuk ke Windows security nah disini teman-teman klik virus and threat protection nah setelah itu teman-teman nanti bisa klik pada scan option kemudian pilih full scan nah nanti teman-teman klik scan now nah disini dia akan men-scan dan waktu setelah itu cukup lama kurang lebih bisa 3-4 jam tergantung dari berapa banyak file yang ada pada komputer teman-teman nah disini nanti akan muncul setelah scan ini akan muncul ya scanner ini akan muncul hasilnya seperti apa nah kemudian disitu akan muncul virus Trojan nanti saya kersetakan contoh screenshotnya disitu saya mendapat virus Trojan yang berbentuk Trojan itu nanti saya kersetakan di screenshot nah setelah scan ini selesai nanti teman-teman bisa kembali ke ini nanti masuk ke sini teman-teman disini nanti klik klik pada start action atau nanti teman-teman klik start action kemudian nanti si windows defender ini akan menyelesaikan atau membersihkan virus Trojan yang ada pada komputer teman-teman nah itu yang cara yang pertama yang saya lakukan nah namun saya tidak berhenti disaja karena saya masih ragu apakah virus tersebut sudah bersih dari komputer saya maka disini saya menggunakan salah satu antivirus bantuan yakni avas antivirus dan disini saya menggunakan yang versi gratis saja nanti teman-teman bisa menerap avas antivirusnya kemudian nanti menginstallnya pada komputer nah kemudian nanti teman-teman lakukan scan sama seperti pada windows defender teman-teman buka nanti untuk avasnya kemudian nanti teman-teman masuk ke pada protection nah di protection ini teman-teman klik pada virus scan setelah itu teman-teman klik yang full virus scan nanti komputer si ini akan menyekan nah ini saya kemarin terdapat virus si program ini contohnya kemarin saya skanan tadi si program file x86 nah nanti teman-teman akan muncul seperti ini nah ini salah satu bentuk malware atau bentuk virusnya nah berikutnya nanti teman-teman klik pada thread name yang ini ini saya sudah menghapusnya klik thread yang ini kemudian nanti teman-teman klik disini ada menu delete file atau delete virus setelah itu nanti teman-teman klik down nah disini untuk penyakitan sudah selesai dan trojan akan segera dihapuskan gitu jadi ada dua cara disini yang pertama ada kita menggunakan windows defender yang tadi yang windows defender ini namun untuk windows defender ini dia skannya akan cukup lama jadi kalau dibandingkan dengan avas antivirus ini lebih cepat dengan avas free antivirus walaupun untuk waktunya itu memang tergolong satu jam lebih lah untuk skannya tapi dibandingkan dengan windows defender itu lebih kencang avas gitu nanti intinya teman-teman masuk pergunakan untuk antivirus ini seperti windows security dan avas free antivirusnya kemudian melakukan penyekanan untuk di windows defender teman-teman di scan option ini pilih full scan nanti baru melakukan scan kalau di bagian avas ini teman-teman masuk ke protection kemudian virus scan nah disini teman-teman pilih scan yang full virus scan kemudian scan now nah maka scanner akan menyekan virus-virus yang ada pada komputer teman-teman oke mungkin itu saja ya nanti tutorial ini semoga bisa bermanfaat nanti kurang lebihnya nanti bisa teman-teman tanyakan melalui melalui komen-komentar nanti saya sertakan juga untuk avasnya link avas ini di kolom deskripsi oke mungkin itu saja tutorial ini semoga bisa bermanfaat ya dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih